Musik Awagio ini adalah guru saya, waktu SD, ayah ibu, dan itu perjuang yang luar biasa, karena menjadi guru sejak masih muda, 6-7, jadi peridikannya hanya SMP. Kita tambahkan kursus, tapi hari ini bisa lulus S2, dari mengajar SD, waktu SD saya, pensiunnya di SMA. Jadi luar biasa, dan hari ini saya kemudian bisa bersilaturahmi, beri umat yang sehat, dan tentu saja ini momentum untuk mengenang jasa dari mereka yang pernah berkontribusi, hanya pada diri saya. Jadi saya menyampaikan terima kasih, sudah memberikan sesuatu, dan setahun lalu waktu saya open house, video datang sendiri, maka saya dibuatkan tembang waktu itu, masih saya simpan, dan hari ini kita bisa bertemu dengan video, kita keluarkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waktu saya mengejar Pak Ganjat, Mas Ganjat, itu kurang lebih tahun 76 dan 77. Waktu itu duduk di kelas 2 dan kelas 3. Saya mengajar Pak Ganjat itu 2 tahun, 2 tahun yaitu kelas 2 dan kelas 3. Kebetulan Pak Ganjat itu masih saya ingat, anaknya rajin, tertib, sopan santun, dan punya tata krama yang bagus. Akhirnya mendapat ranking 1. Bapaknya Asmane, Bapak E namanya, Bapak Parmuji, Saudaranya itu 6, Pak Ganjat itu nomor 5. Saya tahu persis, karena Pak Mas, saya jadi walinya. Wali kan mengurusi anak-anak 1 kelas, sampai sekarang, saya masih ingat teman Mas Ganjat. Ya, itu kurang lebih dulu jualannya 28, Mas. Satu kelas, tapi Mas Ganjat itu jualan 1. Itu di kelas 3, masuk siang itu kan hujan, Mas. Itu saya mengatakan apa adanya saja. Waktu hujan itu pakai sepatu itu kan dilepas dari rumah. Sekarang, ini jualan. Ya, sampai di kola, ya mestinya saya sebagai guru, ya saya panggil Mas, tadi hujan sepatunya dilepas. Ya, Pak. Ya, sekarang dipakai lagi. Itu, Mas. Jadi, benar. Benar saya katakan begitu. Lalu, maka saya mengatakan rajin. Ya, kalau anak yang tidak rajin, ya sudah biar. Sekarang murah-kurang murah. Pak Ganjat itu, ekonominya hanya pas-pasan waktu itu. Saya tahu bahwa Pak Ganjat itu saudaranya nang padahal, bapak seorang itu, angkatan kepolisian, namanya Brimok di Tawar Mamu, kan hasilnya ya waktu itu terkadah terang. Nah, ini. Nah, jadi terus terang, saya mengatui Pak Ganjat itu, tidak terlalu mampu, tapi hanya pas-pasan. Betul. Maka itu, masa kalakannya bagus. Bagusnya di mana? Itu, itu pendidikan murah Pancasila, itu mencapai sembilan waktu itu. Kalau rapatnya masih, pasti ada. Ya, terus yang lain lagi yang menonjol itu IPS. Ada ilmu bumi, sejarah bagus itu. Maka, saya tahu persis, tahunya setelah menjadi anggota DPR, dia mendapat gelar Sarjana Hukum. Kita, Sarjana Hukum, terus melanjutkan ke Magister Ilmu Politik. Itu menaik seragam ya, biasa-biasa Pak. Jadi, tidak seperti orang yang mampu, tidak. Ya, seperti teman-teman. Karena apa? Saya tahu persis, beberapa waktu itu Pak. Memang untuk mencari ekonomi, itu kan agak sulit Pak. Ya, agak sulit. Nah, termasuk mengenai baju, saya anggap biasa Pak. Jadi, tidak beriflipian. Mengenai sakua, itu ya, hanya pas-pasan. Masalahnya apa? Kalau teman agak janit, itu agak janit, agak janit ya. Sebenarnya, ini tidak saya mengajakkan tidak. Ya, dia. Saya itu sampai gurun, setelah dia itu menjadi gubernur. Betul. Ya, itu kok yuk. Tiba-tiba berhasil. Di Tawang Mangu itu kan ada istilahnya wayang kulit. Budaya itu loh Pak. Setelah diadakan wayang kulit, saya waktu itu juga datang ke sana Pak. Tapi saya hanya melihat saja. Jadi tidak ke panggungnya tidak. Dan saya itu punya doa. Ya, mudah-mudahan Mas Ganja besok dapat menjadi orang besar. Alhamdulillah jadi gubernur. Yang saya rasakan seperti ini ya Pak, ya. Karena murid saya itu berhasil. Saya terus terang, ya bangga. Karena Pak, saya mengatakan bangga. Karena tidak setiap murid dapat mencapai kedudukan yang lebih tinggi seperti Mas Ganja. Kurang lebih satu tahun itu saya pernah ke rumah Mas Ganja. Ini waktu bulan kuasa menginjak remah dan atau idul fitri, Pak. Jadi setelah kuasa kan idul fitri besok pagi begitu. Saya datang ke sana di foto ini, Pak. Saya merasa bangga. Anak saya yang berhasil masih ingat pada gurunya. Karena Pak Ganja itu terus-terang saya tahu persis. Anaknya rajin, tertep, pande, dan sopan. Waktu saya datang ke sini, saya kan guru boso Johor. Saya disuruh membuatkan teks bahasa Jawa tapi berupa nyanyian atau lagu. Saya ambilkan dua waktu itu. Satu panggung, dua dandang gudur. Yang isinya, saya bangga. Sesua saya jadi di gudur. Itu yang satu isinya. Yang nomor dua, saya mohon kepada Allah mudah-mudahan di periode kedua Mas Ganja terpilih lagi. Ini ternyata berhasil. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wah, ini teman SD saya, namanya Kamso. Ini satu kelas waktu itu. Dan jadi seperti ini. Saya sangat senang sekali. Sekarang sudah menjadi Jawa Tengah, saya ingin mengucapkan, mudah-mudahan bisa membawa anak, amanah, keluarga Jawa Tengah. Dan ini adalah teman-teman saya semuanya. Satu SD dulu. Dan tentu yang penting silaturahmi, yang penting tetap bersaudara, yang penting tetap akrab ya. karena tidak ada bekas teman. Tidak ada bekas teman. Oke, ya, makasih ya. Maaf, mahir batin, maaf, mahir batin ya. Yang ini adiknya, yang tadi. Ini Adimin, ini adiknya Kamso. Jadi kelasnya dulu bareng. Jangan tahu yang pintar yang mana ini. Pintar semua. Ayo, matang turun, matang turun ya. Maaf, mahir batin. Ya, ya, ya. Ya, magam-mangam. Ya, ya. Kali ke sekolahan, dia rajin. Pastilahin apa? Misalnya ada pelajaran, ya ngasih tahu cara-caranya. Bukannya umum, itu untuk nyuntek ya. Tapi ngasih tahu caranya. Dari ganjar itu, saya jadi kubunur Jawa Tengah. Aku melu seneng. Mugol-mugol. Amanah. Bisa ngayomi waktu Jawa Tengah. Akhirnya, kalau dendron HAIRnya, kalau itu dulu dari lalu, dendron, mungkin. Lalu coba nanti. Nanti kita akan mendengar. Oh, ya. Ya. Ya, Tengah. Cikah, Cikah. Nah. Cikah dulu, Pak. Saya lihat siapa. Nah ini, cikah. Nah ini. Nah ini. Pertama ranger ini. 100 new. Ranges. enggak iya 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 Ada nih di lebih aku Bih Aku p��ng hidup kaya Labour Iyi ya 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 pak kanjar wapen house saya pengen banget saya kesini tuh jane pengennya anaknya di mus jadi dia resekinya kayak pak kanjar iya ini saya lagi 7 bulan ngeten beberapa bulan terakhir ini kok pengen banget ketemu gitu ngeliat di tv itu waduh bisa ketemu makanya langsung kesini pagi-pagi kenangan ya kalau di keluarga itu tiap hari pagi-pagi kita biasanya disuruh membakar minyak karena minyaknya itu beku sebelum kita dibuatin sarapan dan ibu saya itu kalau buat sarapan itu biasanya sambal tempeh kalau enggak ada bodrok yang lewat di depan kalau enggak sempat masak biasanya beli nasi jagung itu yang ada di keluarga tentu sangat sangat terkesan betul bagaimana rekosnya zaman dulu dari pengalaman di keluarga itulah membikin kami-kami anggota keluarga kami menjadi makin akrab dan sekarang kalau berkumpul rasa-rasanya makan bodo makan geren layur itu menjadi satu memori yang ingin kita ulang terus dan kalau sudah agak siang pulang sekolah biasanya ketemu teman-teman SD itu mandi dikali 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 keledung gitu namanya keledung ya dikali keledung itu mandi dikali kadang-kadang sampai sore pulang dimarahin orang tua gitu ya jadi sesuatu yang pasti sangat menyenangkan sekali karena Tawang Mangu dulu sangat dingin sekali yang utama adalah silaturahki jateng gayen itu suasana gayen itu suasana yang senek yang bahagia yang semuanya bisa ngobrol asik nah keasikan keasakan ini jangan dicemari dengan hoax jangan dicemari dengan fitnah jangan dicemari dengan ujaran-ujaran kebencian karena ternyata itu membuat friksi yang luar biasa kadang-kadang gesekannya tidak hanya di hati dan pikiran mulai dari kata-kata dan jari itu tapi juga gesekannya bisa sampai fisik nah yang seperti ini kita titip pada seluruh masyarakat Jawa Tengah ayo kita jaga huyup rukun masyarakat Jawa Tengah ini agar suasana yang kondusif ini artinya bisa membuat hubungan antar sesama itu bagus enak semuanya senek bahagia itu penting nah kalau sudah senek semuanya membangun itu akan gampang ide-ide brilian akan muncul ide-ide cerdas akan muncul kreasi inovasi akan muncul yang seperti ini mudah-mudahan bisa dijaga dan hari ini saya di Tawang Mangu merasakan dulu suasana kondusif itu di Puto Arjo kemarin juga saya merasakan hal bersama di Purwalingga mereka juga bahagia di Purwokerto bahkan saya menemukan situasi yang menarik karena kami sulat itu dijaga oleh mereka yang agamanya Nasrani Katolik Hindu Buddha Mereka menjaga mereka menjaga setelah itu mereka kuyuk bareng-bareng lapangan yang otot dibersihkan oleh mereka semuanya suasana itu suasana yang sangat Indonesia banget Bindika Tunggalika banget Pancasilais Pol gitu ya ini yang kita untuk kita rawat mudik ya ini istimewa saya kira selama sejarah mudik dengan tradisi macet yang pol-polan itu hari ini terurei dengan sangat lancar perencanaan-perencanaan dibuat dengan sangat bagus dari kakor lantas yang mengendalikan seluruh lantas Menteri Perhubungan saya kira gak pernah tidur Pak Kapolri memantau Pak Limateni memantau kami yang di provinsi ini mendapatkan penugasan-penugasan khusus untuk mengetuk di wilayah masing-masing para bupati wali kota membuat jalur-jalur alternatif kelompok-kelompok masyarakat kalau anda lihat Banser berjaga Bukang berjaga BMI berjaga BBBD semuanya luar biasa posko-posko dari perusahaan-perusahaan juga tampil gitu ya ini disengkuyung bareng-bareng sehingga sistem-sistem untuk mengurai kemacetan itu sekarang sudah kita miliki Alhamdulillah Pak Jokowi sangat serius sekali menyelesaikan tol ya sehingga kalau kita bicara infrastruktur jalan sudah terhubung sepanjang jawa dan yang menarik adalah masyarakat ingin pulang merasakan berjalan di tol yang tanpa macet itu kira-kira seperti apa dan itu sukses hanya satu saja kemarin yuk soal sampah kita perhatikan betul ya jangan sampai terjejer di mana-mana taruhlah sampah pada tempatnya yang kita harapkan ini menjadi kepedulian terima kasih